Presiden Jokowi Dodo mengatakan telah menyiapkan keputusan Presiden tentang pemerhentian Mahfud MD sebagai Menkopol Hukam. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Kongres ke-16 Geraka Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 2 Februari. Jokowi mengaku butuh waktu hingga tiga hari untuk memutuskan siapa yang akan menggantikan posisi Mahfud. Dirinya juga belum bisa memastikan apakah sosok tersebut berasal dari partai politik atau dari kalangan teknokrat. Belum, beri waktu sehari, dua, tiga hari. Presiden Jokowi juga menegaskan keputusan Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju tidak mempengaruhi kinerja para menteri lainnya. Menurutnya, para menteri tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada masalah. Dari Jakarta Afra Ogesti, Yogy Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.